Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fokasi atau yang mewakili Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tikbang sebagai Pak Prodi Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Yayasan Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Bambang Kalau boleh saya bilang Mas karena suasanya nanti ke Alumi ya Mas Hendro, Mas Leman, dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan dalam tutup satu Dan semua hadirin saya ucapkan terima kasih telah mengurangkan waktunya Jadi, ini masih balik sedikit Ini sebenarnya sudah diinginkan dari Alumi, dari Alumi Kapal pada tahun 2009 2009, kita akan bertemu dengan dekan di salah satu rumah makan di daerah Cang disana Untuk mengadakan peningkatan kelas buat Alumi menjadi S1 Dengan belajar jarak-jarak-jarak, waktu itu belum ada Zoom memang, tapi sudah ada Skype Jadi, rencananya palingnya kita, Alumi yang di luar-luar itu bisa belajar untuk mencapai jenjang S1 Meskipun dipatasi jarak Tapi, setelah berbicara begitu, Kodekan bilang ada aturan yang tidak membolehkan Kemudian, perasaranannya juga berkurang Kurang lagi, istilahnya, belum begitu familiar dengan sekian Padahal di kantor-kantor di Jakarta atau tempat lain itu sudah biasa Telekonfense dengan Inggris, dengan Perancis, semua saja menggunakan sarana itu Sampai hari ini, itu kita membutuhkan 10 tahun untuk menjadi mas-mas yang ini bisa menjadi S1 yang diakui Perjalanan yang tidak pendek menurut saya Dan kita ucapkan terima kasih kepada Bu Julian yang akhirnya bisa membawa mas-mas ini ke jenjang S1 untuk dicapai Dan saya melihat wajah-wajah wisudawan ini sudah tidak asing, sudah pernah ketemu atau sering ketemu sebelumnya Jadi tidak diragukan lagi bahwa wisudawan ini sudah punya prestasi, sudah punya pengalaman Kalau wisudawan di kampus, habis wisuda kirim lamaran Yang ini tidak kirim lamaran ini, ini sudah langsung terima gaji yang ini Jadi itu bedanya Jadi menurut saya Kalau bisa Kita lihat penurusan D3 sudah sejumlah 1.500-an Di antara itu 26 orang ini hanya berapa persen dari 1.500 Jadi kalau ini bisa dilakukan secara lupin Akan banyak teman-teman kita yang bisa S1 di kampus sendiri Daripada dia ambil S1 di Jakarta, di ITS, di UPI Akan lebih baik ditampung oleh STR ini agar bisa jadi S1 Dengan keperluan mungkin untuk karirnya di kampor ataupun menambah karirannya Jadi itu potensi yang besar Pak Saya harap dosen dari vokasi maupun yayasan tetap konsisten bisa melanjutkan secara semutan Itu harapan kami dari alumni Dan saya harap Bu Lilian jangan mundur dulu Lanjut Karena kita masih butuh Sudah 5 tahun program sudah berjalan semua Pak Presiden hanya 10 tahun Jadi disitu Kita harus positif dan ingin agar alumni kapal ini berkibar sejajar dengan alumni kapal lain Di perkurangan tinggi yang lain Jadi saya ingin menghadiahkan pantun buat para wisudawan yang baik Kalau ada sumur di ladang Mantap Kita merupakan mandi Mantap Wisudawan kapal adalah seduluran dan prestasi Cokop Jadi itu aja sampelan dari saya Semoga nanti ikan kapal ini makin buyu Amin Dan makin berprestasi dan gelingnya makin meluas Saya harap itu Dan untuk selanjutnya kita harus bekerja kelas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kapal Kapal Selanjutnya Acara selanjutnya yaitu acara ini yang masih sudah ditunggu Kepada hadirin kami persoalan untuk memulai makam dan bertemu kembali Dan menikmati makanan yang telah panitia sediakan Selanjutnya, penyerahan ijazah secara simbolis oleh Dr. Muhammad Ridwan, STMD Selaku proding kepada Ibu Lilian, selaku ketua yayasan Dan diserahkan kepada perwakilan mahasiswa oleh Bapak Ibu Lilian Terima kasih Terima kasih Baik, selanjutnya penyerahan plakat oleh Bapak dan Madri Yang memohong kepada Ibu Lilian Faiz Naik lagi Gak sekali Gak sekalian Gak apa-apa, biar senyum Biar langsung Tepuk tangan 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 Terima kasih Terima kasih